Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih Muhammad walhamdulillah rabbil alamin ketemu lagi kita di sarang Udilillah bersama kami dokter Fadlur Rahman membahas materi seputar obsetri dan ginekologi soalan pembahasannya bagi teman-teman yang ingin melihat soalan pembahasan sebelum-sebelumnya mengenai seputar objen bisa dilihat di video-video sebelumnya kalau mau yang lihat yang rapinya ada di playlist kita playlist judulnya objen ini ada soal lagi pertanyaannya adalah apakah diagnosa yang paling tepat untuk pasien tersebut ada pilihan molahidatidosa komplit molahidatidosa parsial kehamilan ectopic terganggu kiper emesis gravidarum dan emesis gravidarum maka kita baca soalnya wanita 28 tahun G1P0A0 hamil 8 minggu datang dengan keluhan mual muntah hebat pasien merasa perutnya lebih besar dibandingkan dengan teman-temannya yang memiliki usia kehamilan serupa pada pemeriksaan tanda vital tekanan darah 110 per 70 nadi 89 respirasi 26 suhu 37 pada pemeriksaan fisik ditemukan tinggi fundus uteri di pertengahan simfisis dan umbilicus serta perdaraan pervaginam seperti prunjuis pada OSG ditemukan gambaran snowstorm appearance maka kita lihat apa kata kunci yang ada dalam soal inilah kata kuncinya wanita hamilnya baru 8 minggu namun perutnya sudah lebih besar daripada usia kehamilannya yaitu didapati dari hasil pemeriksaan fisik tinggi fundus uteri di pertengahan simfisis dan umbilicus kita tahu kalau dua jari di atas simfisis kurang lebih sekitar 12 minggu kehamilan setentang umbilicus sekitar 20 sampai dengan 22 maka di pertengahan antara simfisis dan umbilicus kurang lebih sekitar 16 minggu sedangkan wanita ini baru hamil kurang lebih 8 minggu serta didapati perdaraan pervaginam seperti prunjuis pada OSG bahkan disini dijumpai gambaran snowstorm appearance snowstorm appearance maka diagnosanya adalah mengarah ke molahidatidosa tetapi molahidatidosa yang seperti apa apakah yang komplit atau incomplete seperti itu maka kita cari tahu tentang diagnosanya yang paling tepat molahidatidosa nama lainnya adalah hamil anggur atau molar pregnancy yaitu adalah hamil tapi janinnya tidak berkembang dan molahidatidosa ini juga punya nama lain yaitu hamil palsu nah yang dikandungnya merupakan jaringan-jaringan dari hasil perkembangan trofoblast yang bertumbuh dua kali lebih cepat daripada normalnya jaringan trofoblast maka ini bisa dikatakan tumor jinak yang ada di dalamnya seperti itu definisinya penyakit trofoblastik gestasional dimana terjadi perubahan hidropik pada filikorionik yang disebabkan oleh pembelahan atau proliferasi trofoblast ada dua jenis yaitu ada molah komplit dan molah parsial atau parsial mol nah bedanya apa cara gampangnya kalau molahnya komplit artinya kan hamil anggur yang dikandungnya adalah jaringan molahnya yaitu jaringan trofoblastiknya tadi jaringan molahnya yang berbentuk seperti anggur dimana bayinya tidak ada djj nya tidak ada kita ulangi molahidatidosa yang komplit adalah adanya jaringan molah yang berbentuk seperti anggur yang bahkan kalau kita usg seperti sarang lebah atau seperti snowstorm badai salju seperti itu atau honeycomb tadi sarang lebah tadi ya jadi molahidatidosa komplit molahnya ada bayinya tidak ada djj nya tidak ada apabila molahidatidosa yang parsial itu molahnya ada bayinya ada tapi djj nya bisa ada bisa enggak jadi bedanya ada atau tidak punya bayi kalau ada bayinya maka itu yang parsial kalau komplit artinya semuanya adalah jaringan molah kalau parsial ada jaringan molah ada bayinya seperti itu nah seperti inilah gambarnya kurang lebih kalau yang bagian sudut paling kiri atas ini ini adalah jaringan trofoblast semua pertumbuhan yang lebih cepat dari normal makanya tinggi fundus uteri pasti lebih besar daripada usia keambilan yang seharusnya komplit hidatif form molah yang sedangkan yang di sampingan ini masih ada jaringan bayinya maka ini yang parsial jadi gampang kalau ada bayinya itu parsial nah membedakannya masalahnya pada molah komplit itu yang terganggu ada di kromosom nomor 46 xx atau xy sedangkan molah parsial ada di karyotip nomor 69 xxy atau xxx janinnya kalau molah tidak terbentuk kalau parsial selingkali terbentuk pembelahan daripada trofoblastnya pada molah komplit itu dari hasil usg didapati gambaran snowstorm atau seperti badai salju atau gambaran honeycomb atau seperti sarang lebah kalau molah hanya vokal hanya sebagian saja karena di sampingnya ada masih terbentuk janin tinggi fundus uteri biasanya kalau molah komplit lebih besar daripada usia kehamilan kalau parsial biasanya kurang atau sama dengan persis usia kehamilannya nah yang sering terjadi komplikasi yang jadi keganasan itu lebih sering di molah komplit daripada molah parsial pertanyaannya apakah komplikasi daripada kasus tersebut yaitu kasus molah adalah komplikasinya menjadi koriokarsinoma jadi kalau ditanya apa komplikasi molah jawabannya adalah koriokarsinoma makanya itu juga pada nanti terapinya butuh dilakukan follow up beta HCG selama satu tahun pre dan post curate karena untuk mengetahui perkembangan daripada perubahan molah menjadi koriokarsinoma nah ini molah hidatidosa manifestasinya kalau yang komplit itu biasanya perdaraan hipervaginam adanya prunjuis prunjuis itu seperti jus warna merah tua akibat darah yang telah mengalami oksidasi jadi darahnya merah tua merah pekat seperti itu nah gejala-gejala hiperemesis juga ada karena gejala hiperemesis ini diakibatkan oleh tingginya kadar beta HCG yang dihasilkan oleh banyaknya trofoblast yang di dalam uterus tadi bahkan karena beta HCG tadi itu struktur daripada hormonnya struktur daripada beta HCG sendiri itu bahkan mirip dengan hormon yang dihasilkan daripada kelenjar tiroid maka akan bermanifestasi juga karena tingginya kadar beta HCG bermanifestasi seperti tirotoxikosis padahal kadar hormon-hormon tiroidnya dalam batas normal bahkan cenderung rendah seperti itu nah terus kalau yang khas selanjutnya adalah keluarnya jaringan seperti buah anggur ini gejala-gejalanya sedangkan kalau yang parsial tetap sama per dan pervagina namun djj-nya biasanya tidak ada bisa jadi juga ada kalau yang komplit jelas dj-nya pasti tidak ada karena tidak dihasilkan daripada janin kalau yang parsial bisa jadi janinnya mati atau bisa jadi janinnya masih hidup sedangkan hiper-MSC sangat jarang karena kadar beta HCG-nya tidak setinggi mola yang komplit seperti itu biasanya juga karena kadar beta HCG yang tinggi disangka itu merupakan hormon tiroid bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah kalau kita palpasi bagian janinnya malah tidak teraba untuk mola yang komplit misalnya ada bagian yang janin yang teraba dan utamanya karena pertumbuhan daripada trofoblastnya dua kali lebih cepat daripada yang normal maka uterusnya yang kata kuncinya adalah uterus lebih besar daripada usia kehamilan yaitu tinggi fungsi uterinya tidak sesuai ini merupakan lab-labnya tadi beta HCG yang kuantitatif biasanya angkanya lebih daripada 100.000 mili unit 100.000 unit per mililiter darah lengkapnya bisa dinilai karena banyaknya perdatahan bisa terjadi anemia kadar hormon steroid T3 total T3 dan free T4 USG pemeriksaan penunjuan untuk diagnostiknya untuk menentukan dia mola atau bukan mola parsial atau mola komplit bisa juga kita lakukan roncang torak pemeriksaan histologinya yang kita anjurkan adalah kalau untuk yang komplit edema fili atau hiperplasia trofoblastnya pumbul darah janin misalnya tapi soal-soal untuk pemeriksaan histologi jarang keluar untuk yang parsial tentunya ditemukannya janin jaringan janin dan pumbul darah janin kalau pada yang komplit tidak ditemukannya jaringan janin seperti itu saja bedakannya nah ini untuk gambaran USG hasilnya ini seperti snowstorm atau badai salju atau sarang lebah seperti sarang lebah kan seperti sarang lebah atau honeycomb sedangkan yang untuk yang parsial masih ada hasil konsepsi atau janin yang di bawah ini tidak seperti di atas jaringan badai salju atau sarang lebah tidak seperti di atas untuk terapinya terapi definitifnya apabila molanya komplit itu kita lakukan suction kuretase namanya suction kuretase tentunya perbaiki dulu keadaan umumnya karena terjadi suction kuretase yaitu kita hisap atau kita lakukan aspirasi vacuum manual suction kuretase kita sedot terus tetap kita kasih medicamentosa seperti antibiotik roburansia atau vitamin dan uterotonic tentunya terus kita harus melakukan evakuasi hasil konsepsi per abdominal bila ukurannya terlalu besar untuk di suction follow up nya pemeriksaan untuk yang parsial tadi itu ya evakuasi hasil konsupsi per abdominal bila ukuran terlalu besar untuk suction kuretase follow up nya pemeriksaan histologi untuk eksklusi neoplasma trofoblast ini jarang dilakukan dan ini yang penting pemeriksaan beta cg urin 3 minggu setelah terapi bila pemeriksaan histopatologi tidak dapat dilakukan karena memang jarang orang yang didiagnosa mula dilakukan pemeriksaan histologi biasanya sebagai bahan untuk follow up nya dilakukan pemeriksaan beta cg urin setelah urethase tadi bahkan sampai di follow up hingga 1 tahun maka kenapa kita tidak jawab yang mula parsial pada mula parsial itu didapati adanya jaringan janin sedangkan mula komplit tidak disoal tidak dijumpai adanya bukti-bukti bahwa adanya jaringan janin seperti itu dan tfu nya biasanya sesuai dengan usia kehamilan tidak ada gambaran snowstorm pada hasil usginya pada hasil usginya jelas nanti dikatakan ada jaringan janin yang tumbuh untuk endometritis endometritis ini ditandai dengan tanda-tanda infeksi seperti demam dan subinvolusi uteri biasanya pada pospartum kasusnya yang kita bahas sebelumnya itu late daripada pospartum perdarahan setelah lebih daripada 24 jam untuk ember emesis gravidarum memang gejalanya mirip tapi tidak ada gambaran snowstorm tadi tidak disertai dengan kelainan tinggi fundus uteri hamilnya hamil normal cuma muntahnya muntah yang berlebihan kalau emesis gravidarum itu morning sickness yang biasa terjadi pada ibu-ibu hamil tidak disertai juga dengan kelainan tinggi fundus uteri seperti itu semoga bermanfaat kita akhiri pada pembahasan kali ini berjumpa di pembahasan secara lanjutnya subhanakallahum wa bihamdik asyadu'ala ilaha ilaha astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh